Intro Stok minyak goreng kemasan 1 liter di sejumlah toko retail supermarket di Surabaya habis diburu pembeli, usai pemerintah memperlakukan harga pinjak 14 ribu per 1 liter. Akibat diburu pembeli, pihak supermarket pun membatasi pembelian minyak kepada konsumen. Pasca pemerintah menerapkan satu harga pada minyak goreng dengan harga 14 ribu rupiah per liter, stok minyak di sejumlah retail supermarket di Surabaya habis diburu para pembeli. Salah satunya yang terlihat di supermarket Hypermart yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Para konsumen nampak memborong minyak berukuran 1 liter, akibatnya stok minyak di supermarket ini pun habis, yang tersisa hanya stok minyak berukuran 2 liter. Ahmad Fandi, petugas supermarket mengatakan, usai pemerintah menerapkan harga minyak 14 ribu per 1 liter, konsumen langsung memborong minyak goreng berukuran 1 liter. Akibatnya stok minyak goreng untuk ukuran 1 liter di supermarket pun habis. Para konsumen pun akhirnya harus membeli minyak goreng berukuran 2 liter. Agar tak terjadi panik baying, pihak supermarket pun membatasi pembelian minyak 1 orang hanya bisa mendapatkan 1 kemasan minyak goreng berukuran 2 liter. Stoknya 1 liter kita gak pernah banyak, jadi yang hari pertama Rabu itu nasional. Hari ini sudah kosong, cuman kita kebetulan banyak stoknya yang 2 liter. Jarang kalau hari biasa, umum itu pasti 2 liter. 1 liter jarang, kan harganya lebih mahal. Sekarang kan karena harga sama Rp14.000, jadinya ya kalau ada 1 liter, 1 liter. Cuman stoknya gak pernah. 1 liter kita ngelihkan program pemerintah, pemerintah harganya Rp14.000. Jadi kalau yang 2 liter berarti kali 2, Rp28.000. Sementara itu menurut Anis, salah satu pembeli mengatakan, usai harga minyak Rp14.000 per 1 liter, stok minyak di sejumlah toko dan pasar di wilayahnya ikut habis. Akibatnya pada konsumen berburu minyak goreng di toko retail supermarket yang ada di pusat perbelanjaan. Di daerah rumah saya banyak yang kosong, makanya saya lari di sini. Di sini banyak, tapi dibatuh sini cuma 1 orang. 1 orang, 1 bisi, 2 liter. 2 liternya gak ada. Ya repot juga sih. Repot, cuma 1 jauh-jauh, dapetnya 1. Rumah tangga, ya kan, pasti dipakai. Kalau minyak kan gak bau juga, bisa disimpan juga buat besok. Dengan adanya kebijakan minyak goreng 1 harga yang diterapkan pemerintah ini, para konsumen mengaku sangat terbantu. Namun disayangkan, kini di pasar atau minimarker, serta di sejumlah toko retail, mengalami kelangkaan stok minyak akibat diburu para konsumen. Semoga hal ini menjadi perhatian pemerintah agar tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Tibeliputan IMTV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!